Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semuanya? Harapan saya semoga kalian tetap sihat wa lafiah, tetap bersemangat dalam berkarya terutama boternak kambing maupun boternak sapi Kali ini saya berada di kandang milik Mas Haji Agustus Tuhan yang ada di gedangan Yang menarik adalah Pak Haji ini pernah bekerja di Amerika, di luar negeri lah Ikut kapal pesiar, tetapi dia risen dan milik untuk boternak sapi Kita akan bincang-bincang dengan Pak Haji Agustus Tuhan Jangan di skip, tonton terus sampai selesai Saya ingatkan yang belum subscribe silahkan di subscribe dengan cara menekan tulisan subscribe berwarna merah di bawah ini Hingga menjadi hitam Yang sudah subscribe saya ucapkan, terima kasih AgroTV, berbagi sukses dari orang sukses Sudah bersama saya Pak Haji Ridwan, tapi saya panggil Mas saya Agus Ridwan Agus Ridwan Pak Haji Agus Ridwan, tapi kita panggil Mas Ridwan Kita sekarang berada di kandang sapi dan juga ada kambing beberapa ekor di situ Ini posisinya di mana ini Mas Ridwan? Desa Wedi, depannya depan SMA Negeri Satu Gedangan Mas Ridwan, apakah Anda langsung boternak atau setelah lulus sekolah itu masih merasakan bekerja di kantor atau di perusahaan atau gimana? Lihat, punya temen pernah kerja di kapal pesiar gitu Coba-coba ingin ikut Setelah itu melamar ke kapal pesiar? Ya, di agensi Bali sana ada Kapal apa namanya? Waktu itu Norwegian, NCL Berarti sudah pernah ke kota-kota di luar negeri itu di mana-mana ya? Tidak banyak sih, kurusnya Amerika Kontrak pertama di Hawaii, bulu bulan Dua Miami Sama crossing Alaska Itu musim panas Maret itu mulai perjalanan ke Alaska Yang terakhir? Balik Hawaii lagi Hawaii lagi Itu kan sebenarnya bergensi kerja sebagai karyawan di kapal pesiar itu Kenapa Anda memilih risen? Jauh dari keluarga kan Pak? Lama juga Apakah langsung bekerja sebagai peternak atau istirahat dulu? Istirahat dulu, terus ketemu teman yang tak ternak sabi itu Tertarik gitu Pak, enak Saling tukar pikiran Belajar ke kandangnya gitu Ya, sering main ke kandang terus lihat cara peternaknya itu seperti apa Kok Anda tertarik? Apakah karena termotivasi peternak sapi itu profit lebih menguntungkan daripada pekerjaan lain? Misalkan buruh di pabrik gitu Atau mungkin ada motivasi lain? Mungkin karena senang dengan datang? Satu sih hobi Kebetulan lahan juga mendukung Maksudnya lingkungan-lingkungannya itu Tetangga akan kondusif lah Enggak ada masalah itu Terus Anda mulai peternak? Tahun berapa? Mulai awal itu jual itulah, momen itulah saja sebenarnya awal-awal itu Menjual sapi, sapi kurban Itu Anda kulak? Apa di titipi teman? Titipin teman Teman ya? Ya teman yang gulaan taruh di rumah itu saya yang jualin Berapa ekor waktu itu? Awal-awal cuma 10 ekor 10 ekor ya? Melaku 7 atau 8 ekor Awalnya punya sapi sendiri yang untuk dipelihara itu berapa ekor? Dua pak Jantan betina? Betina Betina dua-duanya? Dua-duanya betina Jenis apa? Limusin satunya lagi FH perai Berapa belinya? Yang limusin? Limusin dulu awal 17 juta 17 juta itu sudah pernah hamil apa? Belum Masih darah? Darah siap kawin FH nya udah bunting 4 bulan 4 bulan ya Itu harganya berapa? 21 juta 21 juta Emang besar harganya Dua ekor itu sampai akhirnya menjadi berapa? 20an lebih lah 20an yang ada di kandang ini Iya Tapi begini mas ya kadang-kadang kandang ini kan full ya? Iya Enggak mesti ya? Kadang ada 20 kadang ada 80 kan? Ya kalau abis itu fitri itu mulai belanja sabi untuk itulatka Untuk itulatka Iya Menjelang itulatka full? Full Satu bulan sudah 50an ekor lebih Itu terus kita belanja Sampai hari H itu kira-kira 90 ekor sabi ada Misalkan Para pemula atau para subscriber yang kepingin beternak sapi Dia tidak punya pengalaman sama sekali Satu Yang kedua Berapa sih modalnya untuk beternak atau jual bulan atk itu? Yang pertama bisa dijelaskan tentang bagaimana caranya agar pemula ini mengenal dunia sapi? Ya ke peternak sih pak Gitu ya? Ya ke banyak-banyak main ke kandang sapi itu Bergaul ya? Iya Atau bahkan ikut-ikut juga membantu-bantu bekerja gitu nanti kan? Bantu Bagaimana cara pakannya itu seperti apa gitu? Alih teknologi ya? Ya Cara kebersihkan terus Kalau nemuin sapi sakit Nah solusinya seperti apa gitu Terus saya dengar-dengar Kalau idul kurban Di sini full Sapi Ada berapa ratus sapi? Untuk penjualan kurban ya kira-kira 70 sampai 80 ekor itu Nah ini kan yang kita tanyakan begini Awal-awalnya itu Anda berarti punya duit banyak Untuk mendatangkan sapi sebanyak itu ke sini Dan juga Anda punya kemampuan untuk menjual Gimana ceritanya? Kalau modal sih Tidak banyak sih pak Cuman Teman-teman yang Punya uang terus Ingin jual itu latkah itu lho Ada yang punya sapi juga Yang gak bisa jual Saya tarik ke sini Saya jualkan di sini maksudnya gitu Terus belanja sapi juga Kira-kira kurang 3 bulan gitu lho Pakai uang teman tadi itu Cuman kita modal biaya perawatan gitu aja Gitu aja ya Jadi saya bisa simpulkan begini ya Mas Agus Ridwan Berarti Anda ini Di samping ya modal sih pasti ya Tapi kan gak terlalu banyak ya Terlalu banyak Itu modal yang paling besar itu adalah modal kejujuran Amanah ya Amanah ya itu aja penting Ya sehingga ada teman-teman Para jurakan-jurakan sapi Atau peternak-peternak sapi Yang menitipkan di sini Investasi di sini Kemudian Anda yang menjualkan Kan begitu? Iya Kalau untuk Betul korban Betul korban sih Sebagian uang dari Panitia korban itu Sudah dititipkan ke Anda? Iya kurang 1 bulan Biasanya untuk Saya belikan sapi Ya lumayan banyak sih Ada yang satu masjid Satu musholai itu Empat Lima ekor Lima ekor Jadi ya Kita ruang Dua ratusan juta lebih Bisa Terkumpul Terkumpul Yang di kandang ini Berapa ekor yang hamil? Hamil ada Lima ekor Semuanya berapa sih? Kalau yang sapi dewasa maksudnya Sudah berapa-berapa anak itu Sudah delapan ekor ini Delapan ekor Jantannya Empat Dua belas Pedetnya Pedet ya Kurang lebih sepuluh ekor Sepuluh ekor Hal yang menyenangkan adalah Ketika bisa Menjual Sapi-sapi itu Disaat itu lah Sampai habis Satu Yang kedua Sapi-sapinya sia Dan Beranak Bagus-bagusan gitu ya Itu yang menyenangkan ya Kemudian Pengalaman yang tidak Menyenangkan Pernahkah Anda mengalaminya? Ya Pak Sapi Awal-awal dulu sih Pak Pernah beli sapi yang Saya cekkan dulu yang punya FH Yang 21 juta itu ya 21 juta itu? Ya Itu waktu lahir kan Kayak Nyangkut atau gimana sih Terlalu besar pedetnya mungkin Kan belum pengalaman juga waktu itu Waktu pas saya nggak di rumah juga Waktu pulang Udah Kering maksudnya Air ketubannya udah habis Dika pecah Ya Jadi kayak Nyangkut Ditarik Bayunya ditarik? Ditarik paksa malah Mati juga Bayunya mati? Padetnya mati Induknya kayak Pemburu darah mungkin Sobek waktu narik tadi Pendaraan Pendaraan banyak gitu Mati juga Mati juga? Ya Berarti kerugiannya 21 juta plus bayinya plus Perawatan pakan tadi itu ya? Ya Padahal itu kan masih awal-awal beternak Awal beternak Masih punya dua ekor itu ya? Ya Anda nggak putus asa? Ya nggak Pak Itu kan sangkepnya ujian Orang awal usaha pas kebanyakan kayak gitu kan Nggak langsung Punya hasil gitu Nggak Ya terus aja Terus bersemangat? Ya Pelihara terus gitu Soalnya Berputar Beranak bina Kandang ini kadang-kadang Penuh Kadang-kadang ya sudah Sepi ya? Seperti sekarang ini Kunjungan agrotipi kesini nih Termasuk agak sepi Ini ya Tinggal 10% aja 10% ya Dari total Kalau itu lah Jadi beda dengan peternakan Ayam atau kambing gitu Mas ya? Kalau ayam sama kambing itu kan bisa full terus gitu Kalau sapi nggak ya? Kandang itu kan bisa dijual Ada kemudian beli gitu Kalau kapasitas kandang sini cuma 40 ekoran sini cuma maksimal ya 40 ekor untuk ini Untuk yang diperlihara? Yang layak untuk Untuk breeding sekitar gitu Untuk breeding ya Untuk lapak masih luas ya? Masih luas Bisa isi 100-200 gitu Bisa itu Beli sapi Mulai kurang 1 bulan di tuladka Kan terus beli itu pak Sampai menjelang tuladka itu masih nambah sapi terus Ada pesan-pesan Kepada Para Pemula Yang tidak peternak sapi Satu ya harus Disiplin pak Ternak Serius Jangan cuma Seneng sebentar Terus Waktu kena Masalah apa Terus Anu apa Patah gitu Patah ya Patah semangat gitu Disiplin itu maksudnya dibin waktu juga ya? Bin waktu ya Tapi kan Pagi kan udah udah harus bangun Bersihin kandang Awal-awal ya kerja sendiri sih pak Awal-awalnya nggak perlu diserahkan ke orang lain ya? Ya Masihin kandang Ya nyari rumput sendiri Ambil pakan sendiri Korban tenaga waktu juga Selain disiplin apa lagi? Ya kejujuran tadi Kejujuran itu ya Atau amanah lah Titipin sapi Orang ya Terus Terus mencari ilmu Terus mencari pengetahuan Tentang persapian Ya harus banyak temen juga Temen peternak itu Petukar pikiran Dan nambah ilmu Pengalaman juga Ya Terima kasih Pak Agus Rituan Kita ingin lihat Sapi-sapinya Dan Sepertinya ada beberapa sapi yang Boleh untuk dibinang ya? Ya Bisa dibeli gitu ya maksudnya? Boleh Kita lihat ya Pakaian dijualnya